Intro Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri atau PT UN Tanjung Pinang di Skupang, Batam pada 16 Oktober 2018 menggelar sidang pembacaan putusan gugatan 4 pengusaha dari aliansi sektor terhadap upah minimum sektoral kota Batam atau UMSK tahun 2018 Objek sengketa dalam gugatan ini adalah surat keputusan Gubernur Kepri nomor 804 tanggal 25 Juni 2018 tentang besaran UMSK Batam tahun 2018 Dalam amar penetapannya Majelis Hakim menolak gugatan dan meminta penggugat untuk tetap menjalankan SK Gubernur tersebut sampai adanya keputusan lain yang telah mempunyai keputusan hukum tetap Menurut Pengurus Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang menjadi salah satu kuasa tergugat dua intervensi, Surya Darmasi Tompul Seandainya gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim dan selagi tergugat serta tergugat intervensi akan melakukan banding Maka pengusaha berkewajipan melaksanakan SK Gubernur Kewajipan ini sejalan dengan amar putusan Majelis Hakim dalam sidang 16 Oktober 2018 Majelis Hakim menolak Dan kamar berikutnya juga Majelis Hakim menyatakan objek sengketa yaitu SK Gubernur nomor 804 tentang UMSK Kota Batam tahun 2018 tetap dilaksanakan sampai ada putusan lain yang berkekuatan hukum ketam Dalam SK Gubernur Kepri tentang UMSK Batam tahun 2018 nilai besaran UMSK Batam ditetapkan pada tiga sektor yakni sektor satu industri kecil, pakaian jadi, dan jasa keuangan sebesar Rp3.528.537 Sektor kedua terdiri dari industri kimia, elektronik, dan industri kendaraan bermotor dengan nilai sebesar Rp3.533.943 dan sektor ketiga terdiri dari peternakan babi, industri logam, pertambangan minyak bumi, dan gas dengan besaran upah sebesar Rp3.611.664 Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian, melaporkan Terima kasih telah menonton!